Udah siap Prof, dari Makassar siap. Batu Sangkar siap Prof. Alhamdulillah Batu Sangkar ya stand by selalu Prof. Empat orang semuanya udah stand by. Kami semangat Prof. 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 Tidak terlalu bagus ini jaringannya. Masuk dah akhir bulan mungkin. Apa hubungannya Pak Sabtoni? Hubungannya dengan jaringan kau Pak Sabtoni? Kita mulai Prof. Udah lewat 12 menit nih Prof? Udah 22 berarti pesatanya Prof. Tinggal 8 orang yang belum join. Tinggal 8 orang yang belum join. Tentu dengan tindakan juga Pak Sabtoni. Sebagian dari usaha itu semangat itu udah sebagian dari usaha itu Pak Sabtoni. iyalah. Ada lagi yang keluar satu nih. Jaringan kayaknya. Pak Sabtoni. Pak Sabtoni. Pak Sabtoni. Pak Sabtoni. Tadi putus lagi. Putus nyambung. Putus nyambung. Oke kita mulai ya Bapak Ibu. Sejam 7.15. Iya Prof. Kita mulai Prof. Okay Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk yang pertama mengenai artikel ini Saya sudah buatkan Artikel panjang gitu ya Terima kasih Saya hanya akan sekilas menyampaikan ini Kemudian nanti Mas Abtoni dan Teman-teman semua sekalian Saya harap untuk bisa Memberikan Pengalaman-pengalamannya Dan apa yang baiknya kita lakukan Apa yang akan saya sampaikan itu pada dasarnya adalah Pengalaman Kesaharian kita di Al-Jamiah Itu Dan nanti mungkin bisa Dijadi Genapi Bisa disempurnakan oleh Bapak-Ibu sekalian Karya ilmiah itu apa Saya kira sudah tahu semua Ya Karya ilmiah itu berdasarkan Relasi pemikiran yang Ditulis Mengikut riset dan surat Dan kode ilmiah Dan memang Karya ilmiah itu Ditulis berdasarkan kepada Research yang kita lakukan Ya Tanpa kita melakukan riset dulu Maka tidak mungkin kita mampu Mendapatkan Mampu Mendapatkan ide Dan kemudian menuliskannya Dalam tulisan paper yang baik Jadi memang Kita ini memang Apa Makhluk Akademik itu ya Makhluk yang memang Pekerjaannya meneliti Kemudian menuliskannya Kedalam suatu Papan Korun ilmiah yang kita sebut Dengan jurnal Tulisan yang baik Adalah tulisan yang Dilakukan dengan penelitian Yang baik Dan kemudian Ditulis dalam suatu jurnal Dan kalau Kemudian sudah baik Masih Bisa dilanjutkan Dalam bentuk Tulisan-tulisan Dalam bentuk buku Karakteristik Artikel ilmiah itu Ada Macem-macem ya Yang pertama Dia memberikan sumbangan pada Ilmu pengetahuan Ya Membuat hal-hal baru Dalam kajian tertentu Ya Kemudian Itu kita lakukan Berdasarkan metodologi Ilmiah Ya 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 itu Kritis, analitis, rasional, objektif, dan sistematis Ya Suatu apa Metodologi ilmiah itu Format dan bentuk tulisan Menurut teknis Tulisan kelemia Yang ditutupkan dalam suatu jurnal Ya Selingkungnya harus Sesuai dengan Jurnal tersebut Menggunakan bahasan jelas Lugas Komunikatif Dan organisasi tulisan Disusun secara Jelas Karakteristik Artikel ilmiah ini Saling menjadi Masalah karena Bagaimana kalau kita menulis pada Hal-hal yang berhubungan dengan Agama Apakah agama bisa Ditulis Kedalam suatu tulisan ilmiah Yang kritis Ya Yang analitis Rasional, objektif, dan sistematis Ya Nah ini Apa menjadi Gambaran kita Menjadi Apa Apa ya Menjadi Bisa Sandungan Sandungan bagi kita Para penulis Sekarikat ilmiah ini Untuk menuliskan Hal-hal yang berhubungan dengan Agama yang kritis Analitis Rasional Objektif, dan sistematis Itu Nah Ada lima unsur-unsur Pokok Ya Dalam jurnal Dalam suatu artikel ilmiah itu Yang ini Lima ini Walaupun tidak disebut Tapi mesti ada Lima hal itu Ya Yang pertama Background discourse Ya Ya Latar Discursus yang menjadi Yang menjadi Background dari Suatu tulisan Tulis Ya Yang kedua Ada research question-nya Bapak-Ibu sekalian Ya Research question itu Yang akan menggait Arah research yang kita lakukan Tanpa research question Gak mungkin kita bisa Melakukan suatu Tulisan itu Ya Yang ketiga ada Theoretical framework Ada Kerangka teori Ya Teori apa yang kita gunakan Untuk Menganalisis Suatu Subjek Itu yang penting Ya Yang keempat Resource overview Resource overview Itu berfungsi Untuk positioning Kita dalam Kaca studi Yang lebih umum Ya Pertama Dia Memberitakan Pada kita Bahwa Suatu 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 Masalah itu Sudah ditulis orang Tapi ada Suatu yang kurang Misalnya begitu ya Atau Suatu masalah itu Memang Belum ada yang Penulisnya Seperti itu Resource overview itu Tapi di kolong langit Tidak ada Suatu yang Baru ya Di kolong langit Tidak ada Suatu yang Belum dititik orang Maka Resource overview itu Menjadi sangat penting Karena Dia memberikan Apa Bekal bagi penulis Untuk Meyakini bahwa Penelitian dia itu Memang Memang Apa Pantas Layak untuk Dilakukan Dan yang kelima Method of the study Aspek teknis Dalam melakukan Reset itu ya Terutama bagaimana Data itu Dicari Dan sebagainya Nah Bapak Ibu sekalian Lima unsur ini Mesti harus ada Di dalam Di dalam Suatu Suatu Makalah Dan kita Biasanya kalau Review Nanti yang menelitinya Dari sini Ya Mana Reset questionnya Ada Kemudian Teorinya Ada Nggak Ya Kemudian Sudi pustakanya Ada Nggak Ya Dan Metodenya Ada Atau Tidak Walaupun Itu Dalam Tulisan Jurnal Tidak Tidak Harus Ditulis Disebut Dalam 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 Suatu Artikel Tetapi Itu Jelas Menunjukkan Seperti itu Misalnya ketika Anda Bercerita tentang Metode of the study Ya Anda tidak harus Katakan Metode of the study Ya Tapi Itu Anda menerangkan Di situ Bagaimana Anda Dapat Melakukan Sesuatu itu Dengan Teknis Teknis Tertentu Data-data Tertentu Yang Anda Akan Mencapai Nah Kalau kita Nulis Tentang 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 Suatu Masalah Maka Saya kira Sudah Sudah Faham Ya Bapak Ibu Sekalian Biasanya Ada Abstrak Ya Abstrak Itu Biasanya Ditulis Di depan Untuk Memberitahukan Kepada Kepada Para Halayak Semua Apa Isi Dari Tulisan Artikel Itu Ya Ya Perlu Panjang-panjang Abstrak Itu Ya Karena Dia cukup Mengidentifikasikan Isi Dasar Salah Tepat Dan Akurat Keywords Encouragement Saya Rada Faham Nah Keyword Ini Kadang-kadang Kita Gak Dapat Itu Kata-kata Kunci Dari Artikel Itu Ya Berarti Keyword Keyword Ini Menjadi Kunci Utama Untuk Kita Untuk Nanti Artikel Kita Itu Dapat Dikenal Oleh Salah Perjurnalan Itu Dengan Keyword Ini Misal Saya Pengen Tahu Tentang Jurnal Yang Berhubungan Dengan Pendidikan Ya Nah Pendidikan Itu Keyword Apa Saja Misalnya Modern Education Atau Apa Pendidikan Orang Dewasa Ya Dan Sebagainya Itu Dari Keyword Itu Maka Kita Bisa Mendapatkan Artikel Dalam Indeks Itu Maka Bapak Ibu Penting Sekali Membuat Keyword Itu Tepat Betul Untuk Artikelnya Artikelnya Itu Bisa Kemudian Dibuncah Oleh Orang Lain Nah Kutipan Kutipan Itu ada Secara langsung Dan tidak Langsung Saya kira Tahu Semua Kalau Kutipan Tidak Langsung Atau Parafresh Itu Itu Juga Penting Sekali Karena Dia Hanya Mencatat Atau Menuliskan Apa Yang Menjadi Intisari Dari Suatu Tulisan Itu Dengan Bahasa Penulis Catatan Kaki Nah Catatan Kaki Ini Ada Yang Macem-macem Ada Footnote Ada Endnote Ada Innote Saya kira Itu Nanti Tergantung Masih-masih Jurnalnya Saja Catatan Kaki Ini Berfungsi Untuk Memberitahukan Merefer Kepada Suatu Tulisan Itu Mengambil Mengambil Catatan Mengambil Apa Sumbernya Dari Mana Bisa Juga Suatu Catatan Kaki Berisi Tentang Penjelasan Kita Terhadap Suatu Tirmai Yang Tidak Bisa Jelaskan Di Dalam Body Of The Writing Itu Nah Sekarang Per Review Kita Mengenal Kata P-Review Itu Sudah Berapa Sudah Lama P-Review Itu Dikenal Sudah Sejak Lama Pada Abad Abad 18 Sudah Ada Kata P-Review Itu Walaupun Kalau Kita Mengenalnya Semenjak Anu Aja Semenjak Kita Mengenal Jurnal Tapi Dia Sebenarnya Kata-kata P-Review Sudah Ada Sejak Awal 18 Yang Di Belopperi Royal Society Of Idenberg Dan London Mereka Mencasaran Dari Para Anggotanya Memiliki Artikel Artikel Yang Diterima Dalam Diterima Berbahasa Inggris Utama Transition Of The Royal Society Baru Pertengahan Abad 20 P-Review Diterima Masalah Luas Diterima Serta Mengalami Sementalisasi Itu Pada Awal Abad 20 Itu Dikenalkan Masuk Kedalam Teknis Perjurnalan Buku-buku Ilmiah Kalau Anda Biasa Menulis Buku Dan Anda Terbitkan Dalam Publisher Yang Bagus Mesti Ada P-Review Itu Dulu Buku Saya Yang Terbit Di Di Rottweitz Tahun 2013 2013 Itu Itu Untuk Saya Bekerja Dalam Hal Hasil Dari editan P-Review Dari para Reviewer Itu Bekerjanya Lebih dari Satu Setelah Tahun Untuk Bekerja Mengerjakan Hasil Dari P-Review Nah demikian Pula Dalam Buku Dalam Jurnal Kita Sekarang Sudah Kenal P-Review Yang Ini Merupakan Pekerjaan Yang Berat P-Review Itu Berat Bagi Reviewernya Maupun Yang Reviewenya Yang Dikaji Jurnalnya Itu Artikelnya Itu Saya Kira Apa Itu P-Review Sudah Kita Kenal Nanti Bisa Baca Sendiri Kita Juga Mengenal Kata-kata Mitra Bestari Sekarang Sudah Tidak Begitu Umum Mitra Bestari Adalah Orang Yang Melakukan Review Tapi Tidak Merepresentasikan Soal Proses P-Review Disini Kita Menekan Pada Pada Yang Terakhir Ini Tidak Tidak Masuk Dalam Keseluruhan Prosesnya Itu Tapi Dia Ikut Dalam Proses Review Kalau Kalau Mitra Bestari Jurnal Jurnal Kita Sekarang Kita Sudah Tahu Orang Yang Kita Undang Untuk Bacanya Secara Cepat Baca Global Global Dan Nanti Kemudian Dia Menentukan Diterima Atau Tidak Artikel Yang Sambutan Nah P-Review Ini Karena Itu Dia Punya Peran Yang Besar Dalam Dalam Jalannya Proses Jurnal Itu Berlangsung Tanpa Ada P-Review Maka Jurnal Itu Ya Mati Tidak Ada Lagi Namanya Jurnal P-Review Itu Ada Dua Macam Ada Terbuka Dan Tertutup Ada P-Review Yang Terbuka Menulis Bisa Tahu Siapa Yang Review Tulisannya Ya Tapi P-Review Disa Dengan Jalat Tertutup Ya Tidak Tahu Siapa Yang Review Tulisannya Atau Review Dan Ini Dilakukan Dalam Rangka Untuk Menindari Payo Penuh Sebuah Review Ya Di Dalam Buku Buku Kita Dalam Menudukan Buku Kita Mengenal P-Review Itu Review Salat Terbuka Siapa Yang Apa Yang Yang Review Tulisan Kita Tapi Dalam Jurnal Itu Sebenarnya Tertutup Ya Kita Tidak Tahu Siapa Sebenarnya Yang Yang Review Artikel Kita Tujuannya Apa Supaya Tidak Terjadi Conflict Of Interest Tidak Tidak Di Apa Apa Ya Artinya Ya Jadi Kalau Tahu Reviewernya Ya Saya Punya Cerita Saya Itu Pernah Satu Hari Dapat Satu Jurnal Di Itali Yang Meminta Saya Untuk Untuk Mereview Tulisan Di Dalam Jurnal Tersebut Ya Ketika Sudah Sudah Sedang Mulai Saya Review Beberapa Hari Kemudian Itu Datang Surat Dari Dia Datang Email Dari Dia Membatalkan Review Review Yang Saya Yang Saya Lakukan Itu Yang Minta Maaf Ini Ada Keselam Teknis Teknis Apa ternyata artikel yang diberikan pada saya itu dia lupa menutup atau membuang nama serta lembaga dari mana penulis itu berada jadi saya waktu itu jadi tahu, oh ini tulisannya bapak atau ibu itu dari untas ini nah itu secara tertutup seperti itu bagus untuk menjaga atau menghindari upaya-upaya penulis itu menghubungi reviewer misalnya jika misalnya penulis tahu kita mereview tulisan dia dia menghubungi kita atau apa-apa begitu oke artikel dalam jurnal jurnal ini ya yang peer reviewed yang lebih mulai keberditaan sebenarnya buku yang tidak peer reviewed beberapa penulis internasional priori ISIAS AW atau hampir semuanya penulis di luar negeri dia ada peer reviewer-nya jadi kebanyakan scholarship yang wajib karena seliset terbitan dalam jurnal ilmiah peer reviewed peer reviewed internasional 5 book chapter karena kalau jurnal ilmiah itu jelas dia ada peer reviewer-nya nah mengapa perlu peer review ini mencegah publikasi karakterist yang kurang-kurang qualified kalau kita enggak bagus itu ya diterima saja bisa dicegah itu dengan peer review itu supaya jangan yang buruk-buruk terima juga mengecek bahwa penelitian di laporan dituliskan baik di data cacat dalam desain dan metodologinya dipastikan dengan peer reviewer itu memastikan bahwa artikel dituliskan benar dan mengapresiasi karya sudah ada ya dan selanjutnya bisa Anda baca selanjutnya nah sekarang proses peer review itu Bapak taruh prof mau kedengaran Tidak stabil kayaknya anak keringannya Iya Mas Abtoni enggak stabil kayaknya enggak kedengaran sama sekali bisa lah Rupiah dan oke 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 Pak Pak oke 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 Kayaknya keluar dari jaringan nih Prof Kita tunggu sebentar Kita sabar menunggu Pak Sabtoni Nanti kalau Ada waktu Saya sebenarnya berencana teman-teman Bisa cerita tentang Ini kondisi real Masing-masing kurnal Ketika persiapan untuk Internasionalisasi itu Kira-kira Halo Pak Prof Lanjutkan Silahkan Saya hanya Mengisi sesenggara ini Tadi saya ngomong Sampaikan ke teman-teman Kalau ada waktu nanti teman-teman bisa cerita tentang Kondisi real jurnal teman-teman ini Kira-kira Sejauh mana Untuk persiapan Internasionalisasinya Mungkin teman-teman bisa cerita Secara singkat Masing-masing nanti Itu Prof Iya Ketika artikel masuk Arah atau Masuk ke dalam Sistem jurnal kita itu Kita apakan Pertama tentu Artikel masuk Sekarang dalam Mujiais kita Kemudian Editor menerima Mengecek Ya Berdengan Benar-benar Artikel saya terima Dibaca oleh para editor Kemudian bisa Ditolak Tanpa review Dan Alimen kedua Dituliskan ke SMLF viewer Beberapa Halo 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 Kalau si Saca Amin Akhir Itu Terkembang Maaf Prof Mungkin Videonya Bisa Dibengar Supaya Sinyalnya Bisa Seimbang Gimana Halo 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 Ini emang Agak Videonya Dimatikan Aja Biar kita Berbicara Tanpa Wajah Hanya Suara Saja Kayak Andri Ini emang Putus lagi Prof. Sama Biar Tunggu Sama 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 Halo. Mungkin sambil nunggu, mungkin teman-teman bisa cek ya, teman-teman sekalian, tentang ini. Sekalian nanti cek, ISSN teman-teman itu di portal ISSN internasional, itu sudah sesuai atau belum nama jurnalnya. Dan yang kedua, mungkin perlu dipertimbangkan ketika nama jurnal jendengan di ISSN internasional itu kira-kira berapa yang mirip. Ini juga perlu dipertimbangkan sekayaknya. Langsung dicek di portal ISSN aja, Pak Sartoni ya? Iya, masing-masing bisa buka, portal.dssn.org. Di sana nanti kan bisa dicek. Saya kemarin sempat ngecek tapi tidak sampai banyak sih, tidak keseluruhan. Misalnya dari ini ya, turup misalnya, Tadbir itu, ternyata yang menggunakan nama Tadbir itu banyak sekali. Takdib itu juga banyak. Dinamika itu juga banyak ternyata. Tapi poinnya tidak sekadar di sana, ya itu mungkin bisa dipertimbangkan nanti. Karena mau sudah-sudah jadi, ya mau gimana lagi. Nama itu kan agak repot kalau kemudian tidak unik, ya sama dengan yang lain. Tapi nanti kan bisa di deskripsi jurnalnya, bisa dispesifikan. Kalau namanya sudah betul-betul spesifik, ya Monggo itu tidak terlalu masalah. Yang kedua, tentang penamaan. Apakah di jurnal, di portal YSSN itu nama yang tertulis di data sana sudah sama dengan nama yang teman-teman pakai. Itu juga penting untuk diperhatikan. Jadi jangan sampai teman-teman menggunakan nama yang itu tidak resmi. Itu nanti akan jadi masalah karena teman-teman dianggap menggunakan YSSN orang lain. Dan nama jurnal kita dianggap tidak terdaftar. Atau ya dianggap tidak resmi, kan gitu. Itu juga perlu dipertimbangkan. Sehingga ketika teman-teman menggunakan deskripsi, mendeskripsikan jurnal teman-teman, itu dipastikan nama-nama lengkap di YSSN-nya itu sama. Kalau akan dikoreksi, misalnya kalau ada kesalahan, ya mungkin bisa langsung menghubungi PDII, dan kemudian nanti minta diupdatekan di portal YSSN internasionalnya. Ini Profesor Ratno sudah bergabung. Selain YSSN, yang perlu diperhatikan adalah tentang publisher-nya. Ini terkait dengan identitas diri. Jadi identitas diri itu kan tentang nama, YSSN, kemudian publisher. Baru kemudian nanti ketika yang keempatnya, kita akan bicara tentang identitas itu, tentang jati diri jurnal ini apa. Di deskripsi jurnal-jurnal teman-teman, itu yang perlu dipastikan itu. Publisher-nya yang pasti siapa. Meskipun ada sedikit keanehan, kekurang nyamanan ketika dibaca terkait dengan publisher ini, atau penerbit ini. Karena penerbit yang kita cantumkan itu biasanya rata-rata, bahkan sampai tingkat prodi. Jadi prodi itu menjadi penerbit. Itu kan kalau kita bicara di dunia penerbitan, itu jelas menunjukkan ketidakprofesionalan sebenarnya. Tapi kalau kita katakan jurnal kita itu terbit oleh penerbit profesional, penerbit yang memang itu penerbit untuk perusahaan, diakreditasi kita salah. Nah itu lebih repot lagi, karena kita juga seperti itu. Jadi ketika kita mencantumkan penerbit itu bukan universitas, bukan perguruan tinggi, asesor akreditasi kita akan mempertanggakan itu. Tapi ketika kita mencantumkan penerbit itu adalah prodi, sebenarnya kalau kita bicara di dunia penerbitan, ini jelas menunjukkan ketidakprofesionalan. Di sini kita tidak pernah memindahkan antara penerbit dengan pengelola. Pengelola ya penerbit, penerbit ya pengelola. Itu yang agak rancu sebenarnya. Maka penerbit itu di Indonesia, di akreditasi Arjuna itu ada nilainya. Itu aneh. Padahal penerbit itu tidak sama dengan pengelola. Kalau pengelola oke lah, ada nilainya. Ada nilainya, tapi kalau penerbit kemudian ada nilainya, yang itu lebih ditekankan kepada perguruan tinggi, itu yang agak aneh. Tapi ya sudah. Tetapi ketika kita berorientasi untuk menjadi jurnal internasional, mungkin itu perlu dipertimbangkan lagi. Ketika kita mendeskripsikan jurnal kita dengan penerbit maaf yang hanya setingkat prodi. Di sana kan itu tidak punya bergin apa-apa. Prodi itu tidak punya kekuatan untuk daya tawar untuk bergin keluar. Lain halnya misalnya ketika jurnal kita itu diterbitkan olehan. Sebuah lembaga yang cukup besar. Kalau kita bicara lembaga yang cukup besar, paling tidak ya universitas. Perguruan tingginya. Itu perlu dipertimbangkan. Tapi sekali lagi, itu juga perlu dibicarakan dengan teman-teman di lingkungan yang sama. Kalau memang itu misalnya, Dato Universitas kan biasanya banyak sekali jurnal yang ada. Nah itu kira-kira punya kesepakatan. Apa? Sehingga penerbit jurnal ini mana? Nah, pengelolanya beda lagi. Pengelolanya berasosiasi dengan prodi, pengelolanya berasosiasi dengan fakultas, dengan perguruan tinggi lain, bahkan ini tidak ada masalah. Tetapi penerbitnya adalah satu lembaga yang cukup punya daya tawar ketika harus berhadapan dengan penerbit-penerbit jurnal yang lain. Itu perlu diperhatikan. Jadi, tentang deskripsi diri teman-teman, ketika nanti teman-teman ingin berorientasi kepada jurnal internasional, empat hal itu perlu diperhatikan. Yang pertama, nama. Nama yang unik dan sama persis dengan akta kelahirannya. Akta kelahiran itu berarti ISSN. Yang kedua, ISSN-nya. Jadi, benar-benar ISSN yang lengkap. Kalau ada print ya berarti print, kalau elektronik ya elektronik. Minimal kan harus ada E-ISSN, ISSN elektronik itu. Dan itu sudah terdaftar di ISSN PDII LIPI maupun di portal ISSN ORG. Itu yang dua. Yang ketiga, publisher. Publisher-nya juga harus dipastikan siapa yang kita cantumkan sebagai publisher dari jurnal kita. Nah, di deskripsi kan itu minimal. Nah, yang keempat, dari deskripsi diri untuk Go International itu, teman-teman sekalian, jenengan lihat lagi identitas kekhasan, distingsi, keunikan dari jurnal jenengan yang perlu di-highlight sebagai identitas yang bisa dideskripsikan di identitas jurnal teman-teman. Tidak usah panjang-panjang deskripsi jurnal itu, mungkin kalau memang tidak perlu panjang, tidak harus mencantumkan seluruh skopnya, tidak harus mencantumkan seluruh hal yang terkait dengan jurnal itu, apalagi sampai proses-prosesnya. saya tadi sempat lihat ada jurnal yang mengatakan bahwasannya jurnal ini menerima artikel-artikel yang kemudian prosesnya lewat review dan seterusnya. Nah, itu kan dijelaskan di tempat lain. Itu bukan deskripsi jurnal itu. Yang penting empat hal ini saja. Kira-kira satu, nama, dua, YSSN, yang ketiga, publisher-nya, dan yang keempat, tentang kekhasan dari jurnal itu. Nah, ini untuk membedakan nanti, yang terakhir itu, untuk menggarisbawahi atau meng-highlight kira-kira jurnal ini jurnal apa. Jadi, jurnal apa, jurnal siapa, akta kelahirannya seperti apa, nama dari YSSN itu. Itu teman-teman sekalian. Dan nanti teman-teman cek itu, dan nanti bisa disampaikan kalau ada sesuatu yang mungkin bisa kita diskusikan kira-kira seperti apa kalau ada kendala-kendala di antara teman-teman ini terkait dengan deskripsi diri itu untuk persiapan keinternasionalisasi. Nah, untuk yang lain-lain, kalau persiapan keinternasionalisasi itu nanti teman-teman juga lihat kalau publication ethic kan jelas sudah, saya yakin teman-teman sudah, karena sudah masuk cinta semua, berarti sudah cuman dicek lagi aja kira-kira kelengkapannya, kemudian bahasanya, kalau ngopi dari tempat lain kira-kira editingnya seperti apa, penyesuaiannya seperti apa. Dan yang ketiga, jadi jati diri, kemudian manajemen itu masuk ke etika, kemudian ke editorial teamnya. Nah, editorial team ini sekali lagi perlu teman-teman mengecek dan upayakan untuk mencari diversitasnya. Diversity-nya itu bisa dari negara lebih baik, artinya itu dari banyak negara itu akan lebih baik. Material team ini termasuk diantaranya adalah editor, kemudian juga board of editor, misalnya, terserah bahasanya apa yang dipakai, tetapi yang jelas orang-orang yang dilibatkan di dalam proses penerbitan artikel ini. Meskipun ada saran, terutama dari teman-teman yang biasa, yang mengajukan Arjuna, Sinta itu, Anda saran untuk menampilkan mitra bestahari, itu kalau teman-teman sedang mengajukan proses akreditasi, silakan reviewer itu ditampilkan namanya. Tapi sebenarnya ketika kita bicara tentang reviewer, yang tadi sudah dijelaskan Prof. Ratno tentang prosesnya, reviewer itu kan sebenarnya semakin banyak orang, semakin baik. Jadi reviewer itu tidak cukup kalau satu jurnal kok sebenarnya hanya 5, 10, 20, itu sebenarnya kurang. Maka basis data reviewer itu di jurnal-jurnal tertentu, dalam bidang ilmu tertentu, itu ada. Jadi ada asosiasi-asosiasi keilmuan di dunia ini yang mempunyai basis data reviewer. sehingga semua orang yang pernah menulis, semua orang yang aktif di kegiatan akademik subjek tertentu itu di data kemudian disebarkan secara terbuka sebagai basis data reviewer. Nah dari sana sebenarnya kemudian kita sebagai pengelola jurnal bisa mengambil data itu kemudian menawarkan artikel kita untuk direview oleh siapa saja yang ada di sana. Kita pilih apakah saudara bapak sebagai akademisi bersedia untuk menjadi reviewer terhadap naskah ini. Maka disebut peer review tadi. Ya, reviewer setara. Itu. Cuman ketika kemudian daftar reviewer yang hanya 5, 6, 7, sampai 10, 20 itu kemudian ditampilkan, sebenarnya di sini ada logika yang salah. Kurang tepat lah paling tidak. Kenapa saya katakan kurang tepat? Akreditasi Arjuna itu kan asesornya tidak mau repot. Padahal sudah dikasih akun untuk login. Siapa yang mereview? Reviewernya berkelas tidak? Reviewernya ini punya publikasi atau tidak dan seterusnya. Maka kemudian daftar reviewernya tolong dicantumkan sekalian link-nya, CV-nya dan seterusnya. Saya katakan ini hanya untuk kepentingan sesaat asesor jurnal, akreditasi jurnal di Arjuna itu dalam proses penilaian. Maka kemudian mereka minta tidak mau mereka capek-capek untuk googling siapa saja reviewernya orang ini siapa mereka tidak mau. Mereka minta disediakan oleh laman jurnal. Kalau sudah disediakan mereka tinggal nge-click saja kemudian lihat saja orang-orang itu CV-nya dan seterusnya. Kemudian baru dikasih nilai. Kalau daftar reviewer itu tidak dicantumkan asesor Arjuna itu mengatakan reviewernya tidak ada. Sudah dikasih nilai 0. Itu menyulitkan kepada kita. Tapi pencantuman daftar reviewer itu secara logika tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena mayoritas jurnal kita mengatakan double blind review. Double blind review itu berarti penulis tidak tahu siapa yang mereview. Reviewer tidak tahu siapa yang menulis. Oke lah reviewer tidak tahu siapa yang menulis. Tetapi ketika jurnal jenengan misalnya jurnal katakanlah Imaros Alimaro itu kan jurnal ekonomi ya. Ekonomi Islam. Kemudian jenengan cantumkan yang misalnya reviewernya itu ada tidak tahu berapa 10 misalnya. Dari 10 orang itu kan gampang sekali mengidentifikasi. Nomor satu itu bidang sub-bidang ilmu ekonomi Islamnya apa? Oh dia ahli misalnya. Oh kalau perbankan Islam itu dia. Oh kalau itu terkait dengan katakanlah misalnya fintech Islam fintech Islam oh itu dia orangnya. Maka ketika seorang penulis mengirimkan naskahnya ke jurnal teman-teman dia akan gampang sekali mau identifikasi kira-kira siapa yang akan review artikel saya yang saya kirim ke jurnal Imara. kalau seperti itu kan double blind reviewnya menjadi tercederai. Nah itu maka kalau kalau seperti itu kemudian dipikirkan oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia jurnal yang mengelakukan assessment terhadap jurnal jurnal ketika nanti masuk daftar ke skopus misalnya kalau kemudian orang-orang skopus itu melihat itu sebagai kejanggalan logika blind double blind review maka itu menjadi ya faktor negatif berhadap penilaian jurnal kita maka kalau saya ya kompromi saja lah ketika jurnal mengajukan akreditasi Arjuna yaitu dicantumkan setelah selesai tutup saja kalau saya kok begitu kenapa karena logika yang dikembangkan oleh teman-teman di Arjuna itu tidak jalan termasuk double line review kok mencantumkan reviewernya padahal reviewernya hanya lima misalnya gampang sekali misalnya Al-Jamiah Islamic Studies kemudian kalau reviewernya ada lima oh ini kalau hukum Islam pasti si A kan dari lima orang itu gampang sekali di identifikasi oh kalau terkait dengan teologi pasti si B terkait dengan selanjutnya ketika saya menulis misalnya ke sana saya kirim oh ini terkait dengan hukum Islam pasti reviewernya itu mungkin gitu berarti kan tidak tidak double lain secara murni kalau seperti itu ceritanya teman-teman sekalian ketika kita persiapan ke internasionalisasi maka kita juga harus melihat standar-standar pengelolaan jurnal secara internasional itu dengan dengan pemahaman-pemahaman yang mungkin bisa kita kita perhatikan betul ya hal-hal yang semacam itu sehingga ketika nantinya kita daftar betul ke skopus hal-hal kecil-kecil semacam itu tidak menjadi penghambat bagi kita dan yang kesitu dua itu ketiga lebih tiga untuk proses akreditasi yang keempat teman-teman sekalian saya tidak berani share screen ini karena tidak stabil juga ini koneksi di tempat saya pulang-pulang muncul koneksinya unstable tidak stabil yang keempat hal yang perlu teman-teman perhatikan adalah tentang ini visitor dan citasi itu yang coba nanti dicek jadi kalau jenengan teman-teman sudah mencantumkan statistik pengunjung maka juga perlu mungkin sekali-sekali mengupdate tentang citasinya terserahlah itu itu sekedar untuk menunjukkan bahwa jurnal jenengan itu tidak tidak hanya tidak hanya dikunjungi oleh tetangga-tetangga sekitar kampus ini dengan tetapi dikunjungi oleh dari berbagai negara meskipun sebenarnya kalau kita mau jujur visitor statistik itu pengunjung yang dicatat oleh visitor statistik itu tidak hanya pengunjung yang manusia robot pun juga dicatat sehingga ketika Google misalnya berkunjung ke halaman jurnal jenengan karena Google itu kan rutin mengupdate datanya sehingga menjadi engine yang terpercaya itu karena Google itu rajin sekali mengunjungi sepuluh web yang ada di dunia ini maka ketika robot Google mesin Google trollingnya itu datang dan berkunjung ke web kita juga dicatat sebagai pengunjung sebenarnya tapi ya tidak apa-apalah itu akan menambah menunjukkan jurnal jenengan itu pernah dikunjungi oleh akun oleh IP oleh komputer yang berasal dari Amerika berasal dari mana-mana nah itu juga untuk menunjukkan jurnal jenengan tidak hanya jurnal untuk lingkungan sendiri nah dengan citasi itu untuk men-tracking siapa saja yang membaca dan kemudian mengutip kalau visitor itu kalau di Arjuna itu dianggap sebagai pembaca tapi sebenarnya itu pengunjung kalau pembaca yang beneran ya kemudian men-citasinya jadi tracking sebenarnya pembaca sebenarnya dari jurnal jenengan adalah citasinya kalau tidak ada yang men-citasikan berarti tidak ada yang membaca paling hanya mengunjungi kalau hanya mengunjungi kan tidak ada tidak ada efeknya itu hal-hal yang semacam ini teman-teman sekalian yang perlu kita perhatikan jadi untuk persiapan ke depan kalau memang nanti akhir dari South Coast ini targetnya adalah teman-teman bisa mendaftar misalnya atau persiapan lalu yang tidak mendaftar ke Skopus dan Web of Science hal-hal yang semacam itu perlu teman-teman perhatikan nah selanjutnya yang lain-lain nanti terkait dengan substansi artikel substansi artikel itu ya apa yang sudah disampaikan oleh Profesor Ragnol tadi dari penyuntingannya dari bahasanya dari judul abstrak dahuluan analisis kesimpulan sampai ke referensinya saya kemarin sudah nyinggung sedikit tentang referensi ini saya kira untuk sementara itu dulu kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan atau nanti saya minta teman-teman bisa menyampaikan kondisi real jadi baseline baseline teman-teman sebelum melangkah ke program atau ke proses internasionalisasi apakah sampai sejauh mana persiapan-persiapannya kemudian kesiapannya juga kira-kira seperti apa mungkin dari saya begitu dulu Profesor Ragnol dan teman-teman sekalian kita lanjutkan yang lain mau ya sekarang yang powerpoint dari saya bisa Anda baca sendiri sekarang saya pikir paling baik malah kita beri waktu Anda untuk bertanya kemudian nanti bisa kita bahas bersama Anda mungkin sharing atau info dan sebagainya silahkan silahkan kepada Anda untuk langsung bertanya langsung mengajukan soal yang yang bagus diurut saja saya absen silahkan jadi kita nanti masing-masing diminta kesempatan untuk menceritakan apa yang sudah dilakukan selama ini untuk persiapan keinternasionalisasi itu terkait dengan beberapa pokok hal tadi yang saya sampaikan mungkin saya urutkan saja dari ini kebetulan saya mengurutkannya ini tidak tidak sesuai dengan yang di daftar itu tapi secara abjad alfabetis yang paling atas itu jurnal adabiyah kemudian afkaruna al-adfal al-falah al-istimbat biota cendekia dinamika ilmu inggris franka ijeltal imara jurnal hukum islam jurnal tadris kimia tadbir dan terakhir takdir monggo dari adabiyah mungkin ada yang mewakili silahkan Pak Barsi dulu Pak Barsi boleh berdua tapi saya tidak panjang nanti diteruskan oleh Pak Nasrud tidak usah panjang-panjang Pak tadi saya melihat tentang bundah jurnal terkait dengan komposisi tulisan kalau kita mencoba diadab itu menggunakan teknik imrat introduction kemudian metodologi kemudian review literasi discussion terakhirnya adalah conclusion nah yang ditampilkan Pak Adetmo tadi itu saya belum apakah juga sama dengan tulah imrat yang biasa kita kenal saya saya kira begitu Pak nanti Pak Nasrud lagi selamat ini untuk menuju ke internasional kita selama ini masih menggunakan apa namanya menerima tulisan jurnal saya mencoba membuka sejumlah jurnal jurnal internasional terindik sekupus atau sejenisnya itu ada juga book review apakah kita juga memberi ruang bagi siapa saja yang ingin book review artinya kita siapkan dari sekarang ruang itu untuk nanti kalau kita submit ke sekupus kita sudah tidak lagi memerlukan apa namanya memulai dari awal lagi karena sudah kita berikan ruang kepada para penulis untuk melakukan sebuah book review makasih saya tambahkan sedikit gambar saya itu merupakan jurnal fakultas adab dan humaniora UIN Alauddin Makassar menjadi perhatian besar dari pimpinan dari rektor kami karena di UIN Alauddin itu masih baru tiga jurnal yang terakreditasi Sinta 2 yang lainnya Sinta 3 sampai Sinta 5 sehingga menjadi perhatian khusus buat pimpinan kami di sana Pak Rektor maaf terputus terputus jadi yang saya lakukan sebagai managing editor yaitu mengatur sirkulasi artikel yang masuk sebagaimana prop ratnotat tetapi yang menjadi masalah adalah editor yang kami gunakan itu selama ini sebelum software ini adalah editor-editor lokal editor dalam negeri dan bekerja tidak maksimal sehingga itu barangkali kendala kami dari beberapa teman-teman di rumah jurnal UIN Alauddin jadi kami ada tim rumah jurnal setiap saat berdiskusi setiap bagaimana mengembangkan jurnal-jurnal kami disitu menjadi masalah di editorial board editor-editor itu tidak bekerja sehingga managing editor terkadang login us sebelum artikel itu dilempar ke para reviewer nah ini yang menjadi masalah buat kami tapi minggu ini pekan ini saya mencoba memasukkan beberapa ada ada dua internal yang saya masukkan dan saya sudah berikan tugas untuk mengedit satu email dalam dua hari ini belum belum ada itu belum ada respon dan saya sudah email disitulah kendala kami sebenarnya kalau mengenai reviewer semua ini bekerja dengan baik 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 itu reviewer dalam negeri maupun reviewer ada reviewer dari dari iras kemudian ada dari brunei dan iras dan brunei itu yang yang membantu banyak kepada kami ini jadi jadi sebenarnya selain itu jurnal penulis internasional yang selama ini kami terima itu baru dari brunei dan malaysia belum belum ada dari Eropa Australia maupun Amerika barangkali kami masih perlu sosialisasi masih perlu apa namanya menginformasikan melalui media-media seperti Pak Sabtoni sebutkan bahwa sosial media juga merupakan salah satu wadah untuk menginformasikan mengiklankan jurnal kita seperti itu seperti itu kondisi jurnal kami dan jurnal kami ini berbahasa Inggris dan Arab dan dia tematik di bulan Juni temanya Humanities dan di bulan Desember temanya Islamic Studies dan kira-kira Prof. Ratno dan Pak Sabtoni bisa kira-kira menanggapi apakah ini terlalu luas skopnya karena waktu akreditasi Kesinta II ada beberapa catatan asesor bahwa skop dari adabia ini terlalu luas salah satu catatan dari asesor itu apakah barangkali saya fokuskan saja ke Islamic Studies ataukah fokuskan saja ke Humanities seperti itu Prof. Ratno dan Pak Sabtoni terima kasih kita lanjut dulu Prof silakan dari Afkaruna ada yang mewakili apa baik Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Barakatuh semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Baru gabung terima kasih Mas Sabtoni kalau progres tentang usaha-usaha Afkaruna dalam meniti jalan menuju internasionalisasi ini ini kalau dari sisi board of editor kita sudah agak usahakan representasi geografi itu terpenuhi Amerika Australia Eropa Asia Tenggara cuma memang kendala kita hampir sama dengan ada biah tadi itu di sisi teksnya apa artikelnya kita kalau hanya menunggu menunggu submission dari secara voluntary dari penulis itu minim sekali submission dari luar negeri kecuali beberapa penulis yang memang secara tradisional itu dekat dengan dengan Muhammadiyah kan Jurnal Afkaruna ini dimiliki atau diterbitkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta jadi penulis-penulis Muhammadiyah seperti Mitsuo Nakamura terus kemudian Kevin Falk itu menjadi board editor sekaligus beberapa artikelnya dikirimkan kepada kita tapi selain itu memang belum kita maksimalkan misalnya kita juga pengen sebenarnya meng-invite beberapa penulis dari entah kolega yang hidup di sana yang tinggal di sana atau yang mengajar di luar negeri untuk bisa submission artikel tapi secara formal dan secara intensif itu belum kita lakukan itu mungkin tantangan terberat tantangan terberat dari Afkaruna untuk menuju internal visualisasi ini nah salah satu untuk usaha yang baru saja kita rintis itu gak tahu itu agak relevan atau tidak dengan dunia perjurnalan itu kita agar exposure terhadap terhadap jurnal Afkaruna itu mulai meningkat itu kita bikin bedah artikel di podcast jadi kita di youtube bikin bikin jurnal Afkaruna kemudian kita bikin podcast yang utamanya itu membedah artikel-artikel yang dipublikasi di Afkaruna agar bisa mendapatkan exposure yang lebih luas untuk dibaca untuk decide oleh teman-teman oleh kolega-kolega penulis baik di dalam maupun di luar negeri itu salah satu yang sedang kita tempuh itu dari sisi penerimaan atau pencarian artikel yang bermutu terus kendala lain selain tadi board of editor board editor secara namanya memang ada tapi selama ini mengingat kualitas artikel yang sampai kepada kita itu belum gini kita nilai ini kalau kita serahkan kepada board editor luar negeri mutunya masih jauh panggang dari api kira-kira begitu jadi sementara yang kita optimalkan atau kita fungsikan adalah reviewer dan board editor yang masih dalam negeri dengan tetap memperhatikan distribusi wilayah geografis misalnya ada yang dari Kalimantan ada yang dari Jawa Barat dan segala macamnya tapi ya itu tantangan-tantangannya terus kemudian di sisi lain ya proses review reviewing dan proses apa itu namanya dan kalau kemarin itu sempat disinggung itu soal sebenarnya kekhasan keunikan atau niche dari jurnal itu apa karena rata-rata kalau jurnal di lingkungan PT KIS ini kalau di bidang Islamistidis kan sudah banyak sekali kita juga masih mencari-cari itu kira-kira kalau nanti ditanya oleh oleh apa oleh asesor luar negeri kira-kira leadingnya di sisi mananya kita sedang mencari-cari meskipun secara nama Afkaruna itu adalah Indonesian Interdisciplinary Islamic Studies memang interdisipliner basisnya tetap Islamic Studies temanya agak meluas agak meluas gitu cuma kita mendefinisikan interdisipliner itu kadang tergantung pada reviewer atau tergantung pada editor yang sedang menjabat pada saat itu kalau pada saat ini saya sebagai managing editornya saya punya interpretasi tersendiri terhadap apa yang disebut sebagai interdisciplinary Islamic Studies itu jadi yang berhubungan dengan dari sisi sudut pandang maupun objek kajiannya berkaitan dengan Islam bisa dimasukkan kepada Afkaruna tapi secara yang lebih solid kalau kita nanti ditanya oleh asesor itu kita juga masih merabah-rabah jadi kalau nanti ada insight dari teman-teman atau dari Bapak Ibu sekalian sangat welcome kita akan sangat berterima kasih begitu saya kira dari Afkaruna Mas Sabtoni Prof. Ratnalukito dan Bapak Ibu yang lain bisa dilanjut makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh makasih Masifah kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian yang selanjutnya daftar saya adalah Al-Adfal dari dari Jogja ada yang mau wakili Kak Al-Adfal Halo Mohon maaf tidak menampilkan video karena di gunung itu jadi yang saya hormati Prof. Ratnal Prof. Sabtoni dan Bapak Ibu semua teman-teman Al-Adfal ya kita kemarin itu hanya coba-coba Pak Sabtoni kita kok dimasukkan di cluster ini ya satu tantangan karena memang posisi Al-Adfal sekarang itu sedang reakreditasi ke Sinta 2 dan sudah lolos des dan menunggu proses penilaian jadi sesungguhnya untuk ke internasional itu ya jauh meskipun kita punya obsesi apa namanya kita akan menuju ke sana dengan beberapa alasan karena memang di Indonesia itu sampai hari ini itu yang terakreditasi Sinta 2 bahkan Sinta 2 itu hanya baru ada dua jurnal untuk untuk jurnal yang aim and scope-nya itu ke pendidikan anak itu ya nah kita kita terobsesi berkomitmen sekali untuk ke internasional juga meskipun kita untuk saat ini itu sedang fokus ke Sinta 2 itu yang pertama yang kedua memang kita sudah punya komitmen untuk edisi kedua edisi edisi 2 tahun 2020 ini baru kita baru akan mulai ke ini Pak artikel bahasa Inggris jadi kita akan mulai publish artikel yang full bahasa Inggris jadi ya untuk persiapannya memang banyak sekali apalagi kalau kami mendengar kemarin diskusi-diskusi di grup ini tentang apa namanya tentang editorial board kemudian apa namanya artikel-artikel yang harus mewakili dari berbagai negara itu memang bagi kami masih terasa berat sekali nah tetapi kita berusaha mencoba untuk apa namanya mengikuti itu nah yang ingin saya tanyakan terkait ini ya teknis sekali ini Pak terkait dengan ISSN saya tadi sudah ngecek di issn.org gitu ya disana sudah ada ISSN kita nama juga sudah sesuai cuman di publishernya memang ada perubahan Pak kalau karena nama publishernya kan Prodi itu ya lah dulu ketika kita daftar itu kan Prodi-nya kan PGRA sedangkan beberapa tahun yang lalu itu kan ada perubahan nomenklatur menjadi PIAW nah pertanyaannya teknis apa namanya teknis melakukan perubahan itu seperti apa dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya kira itu satu pertanyaan teknis saja Pak terima kasih sekali Assalamualaikum Waalaikumsalam ini pertanyaan ini saya selera langsung kalau untuk ISSN yang paling bagus yang tidak yang tidak bisa ditawar itu nomor ISSN dan nama jurnalnya kalau itu sudah sesuai tidak ada masalah sedangkan publisher itu bisa diceritakan di histori jurnal jadi misalnya dulu di-publish oleh A sekarang di-publish oleh B nah besok mau di-publish oleh C mau publisher di situ bisa saja berganti-ganti kalau memang itu penting sekali ya itu bisa dicantumkan di deskripsi jurnal misalnya jurnal ini tahun 80 di-publish oleh A tahun 90 ganti di-publish oleh B misalnya atau itu cukup kalau tidak sangat penting ya itu cukup disebutkan kalau pergantian nomor klatur tadi cukup disebutkan di histori jurnal tidak ada masalah ketika ketika orang melihat di portal YSSN oh ke-publish ini akan berbeda itu nanti akan akan bisa terjelaskan di sana saya kira itu karena ini teknis maka saya jawab duluan iya makasih pak sahab oke nah yang seterusnya dari Alfalah Monggo curup Waalaikumsalam Monggo Baik disini berbicara tentang persiapan Alfalah menuju topik mengenai terview ini kami Alhamdulillah sudah ada yang dari luar negeri pak begitu pulang untuk jurnalnya sudah berbahasa inggris berbicara tentang regular terbit Alhamdulillah kami sudah menyerbarkan lima menimang setiap dua kali edisi satu tahun kemudian berbicara tentang nama tadi masalah edit ini Alhamdulillah kami sudah mendapat tim kami itu dari luar negeri semua ada yang dari Dubai Libya Pakistan Burham dan sebagainya ini alhamdulillah kami sudah dapat dari luar negeri namun tidak maksimal mereka untuk mengawasi dari kegiatan kelihatan 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 begitu pula tentang ISN tadi sudah kami lihat Alhamdulillah sudah ada terdata bayi yang ekronik tapi untuk nyemperin sudah ada nomor-nomor di itu pula nama jurnanya kalau untuk reviewer ataupun edit ini belum ada kami mengantumkan identitas tim tadi karena ini yang sampai tanpa ekronik perlu penting ini belum kami gantungkan yang hanya ada sebagian kami buat ID fokusnya itu untuk jurnal apalah yang ingin baca kami sampaikan mungkin ada ID yang ingin menembahkan ini untuk menggantungkan bagaimana menggantungkan bagaimana kita menggantungkan kira untuk kesimpangan atau bisa di arah Terima kasih. Nanti kita catat dulu ini ya. Pak Hendrianto. Kemudian kita lanjutkan dulu ya. Ini jam 8.31. Mungkin kita lanjutkan satu atau dua lagi baru nanti kita akan lihat. Kalau nanti sisanya mungkin kita bisa lanjut untuk jadwal yang kedua. Setelah al-falah, al-istimbad. Curup lagi ini. Silahkan yang mewakili. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Prof dan Pak Sabtoni. Iya, malam. Permasalahan kami kebetulan ini antara kami, saya, dan al-falah ini kan sama-sama dicuruh kebetulan langsung kurutan sudah al-falah langsung al-istimbad. Alhamdulillah Pak kami al-istimbad sudah masuk ke cinta dua. Cuman yang sedikit permasalahan sama dengan Pak yang di awal tadi, Pak Narsum tadi, bagaimana cara pengelolaan ini agar lebih baik ke depannya, Pak, biar bisa menuju skopus. Karena ya, seperti yang dibilang teman kami di al-falah tadi, hampir sama permasalahan kami, Pak. Masalah editor board-nya, Pak. Terkadang susah kita berbicara tentang editor board ini. Nah, ya artinya berbicara tentang SDM-nya, Pak. Cara meningkatkan SDM-nya, kemudian, apa ya, efesensi kerjanya itu, Pak, yang masih agak apa, masih agak kesusahan kami dalam mengelolahnya, Pak. Mungkin itu saja kalau dari al-istimbad untuk sementara, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ada Bu Musda Asmara yang ingin menambahkan, Pak? Oh, mohon, silahkan Bu Musda. Ada, Bu Musda? Enggak, ada. Ada, Pak. Cukup sementara, Pak. Enggak ada tambahan? Cukup sementara, Pak. Oke, monggo. Makasih. Satu lagi, ada Biuta dari Palembang. Semoga silahkan dari Biuta, Palembang. Pawel, silahkan Pawel. Oke, iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Soptoni dan Prof. Ada beberapa hal yang bisa kamu ceritakan terkait dengan jurnal Biota. Tadi, kalau dilihat dari ISN, Alhamdulillah, ISN internasional tidak ada permasalahan. Meskipun tadi ada beberapa jurnal yang sama terkait dengan jurnal Biota, nama Biota, tetapi dari beberapa jurnal tersebut belum masuk ke dalam ranah sekobus. Masih darab jurnal nasional. Terus yang kedua, Alhamdulillah juga untuk penguatan manajemen malam hari ini, kami sudah koling-koling lagi, dan Alhamdulillah sudah dapat tambahan untuk editor regional untuk memperkuat naskah yang cita-cita kami mulai edisi 7 tahun 2021 minimal ada naskah dari luar Indonesia afiliasinya. Alhamdulillah kalau ceritanya dari bahasa, bahasa publikasinya, kami sudah berbahasa Inggris mulai tahun 2019 dan 2020, dan distribusinya juga Alhamdulillah sudah nasional, tidak lagi apa namanya, lokal, satu institusi, untuk terbitannya juga masih tetap konsisten, satu tahun, dua edisi. Terus untuk apa namanya, penguatan-penguatan substansi kami mencoba membuka kembali hasil akreditasi sebelumnya. Kami melakukan reakreditasi dan masih tetap di Sinta 3, tetapi nilainya masih hampir, hampir masuk ke Sinta 2, kurang lebih satu, kurang satu poin menuju Sinta 2. Di situ banyak catatan yang akan kami evaluasi terkait dengan substansi mulai dari abstrak, yang tadi berdasarkan catatan dari Prof. Jadi di abstrak harus isinya seperti apa, kebetulan saya lihat sekilas tadi di apa namanya, evaluasi penilaian akreditasi abstrak, ada yang sudah tajam dan ada juga yang masih bertilih-tilih. Jadi nanti kami akan penguatan terkait dengan manajemen editor dalam memilah dan memilih naskah. Itu tujuan kami untuk menuju internasionalisasi dan penguatan reviewer. Alhamdulillah sejak 2019 mulai edisi terbit dalam bahasa Inggris, kami sudah dapat beberapa reviewer dari Australia, dari Brazil, dari Turki, dan malam hari ini dari Tiongkok. Ya, moga-moga kedepannya kami juga bisa mengembangkan lagi kerjasama ini sehingga target kami minimal cinta satu tercapai. Alhamdulillah kalau dapat Skopus. Mungkin itu Prof, Pak Sotoni. Ya, terima kasih. Pak Awad. Satu lagi dari Jendekia 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 Terima kasih waktunya Pak Sotoni dan juga Pak Rathno. Selamat malam teman-teman Jendekia 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 Fakultas Fakultas yang sekarang tahun ini dikencar di setiap jurusan itu sudah ada jumlahnya masing-masing. Tapi yang sementara ini Jendekia Jendekia itu sementara ini hanya Jendekia saja. Oleh karena itu memang menjadi perhatian pimpinan kemarin nanti diminta nanti diusahakan untuk Jendekia ini bisa menuju Jendekia Skopus. Semoga nanti dengan adik sosial ini nanti bisa membantu kami untuk usaha itu. Baik, sebelumnya Bapak Profesor dan juga Pak Sabton ini saya ingin ceritakan perkembangan Jendekia sementara ini. Kita sudah masuk Cinta 2 itu sejak tahun 2019. Jadi sudah mulai kita memakai bahasa Inggris itu sudah dua terbitan yang lalu ini mau yang terbitan ketiga. Kemudian kita juga sudah berusaha untuk penyeleksi ketat dari substratan si artikel yang masuk diantaranya kita di awal kita juga sudah mengecek dengan turnitin maksimal nanti 20%. Jadi kalau lebih dari itu nanti langsung kita tolak. Kemudian seperti saran Pak Sabtoni kemarin penulis itu kita minta mengutip artikel dari Skopus supaya nanti ada peredaran di Skopus itu sendiri. Nah itu mungkin yang sementara kita lakukan memakai kemasalahan yang ada di kami sementara masih ada dua kita dapat dari Malaysia dan juga ada dari Australia mungkin nanti ada apa namanya bantuan dari teman-teman atau juga dari Pak Sabtoni untuk link dari rektor ataupun ekstron itu sebut. Kemudian kita juga masih ini apa namanya mencari diferensiasi jendekia itu nanti biar beda mempunyai setihan sendiri karena sementara ini kita cek juga jendekia ini kan sebutnya jurnal keberdikan dan kemasyarakatan begitu. Jadi kita agak kesusuritan juga nanti ingin menfokuskan sebutnya itu di mana yang lebih khas dan mempunyai diferensi yang lainnya. Mungkin itu dari jendekia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Karena waktu yang karena waktunya ini tinggal 20 menit lagi dari beberapa catatan tadi saya kira sudah cukup banyak saya mohon maaf kepada teman-teman yang kebetulan update-nya belakangan mungkin ini untuk pertemuan berdasional yang kedua mungkin bisa dilanjutkan untuk yang belum untuk hari ini mungkin cukup 7 itu dulu permasalahannya secara umum ya artikel ya yang kemudian manajemen SDM-nya baik mencari orang dari luar negeri maupun efisiensi kerja manajemen itu di mana-mana seperti itu. Sebelum saya mungkin Prof. Ratno akan memberikan tanggapannya. Mohon kok silahkan. saya hanya ingin menanggapi tadi yang ingat yang ada biah ya Mas ya ya jadi apa terbingungkan apakah akan tetap mempertahankan pada dua dua kali terbit yang pertama dalam malum maniora yang kedua Islamic studies dalam pandangan saya kalau Anda mau tetap berbualan ke situ memang memang aims dan skopnya jadi agak terganggu gitu ya maka sebaiknya human maniora dan Islamic studies jadikan satu aja Mas jadikan satu jadikan satu misalnya Islamic studies aja dan humanioranya nanti dipilih pada pada hal-hal yang berhubungan dengan Islamic studies jadi karena dua hal agak berbeda ini Mas ya berbeda tapi dengan Anda Islam Islam jadi lebih luas Islam segala kajian keislaman bisa masuk ke jurnal Anda keuntikan dakwah musuluddin atau apapun yang berhubungan dengan humaniora juga kan itu humaniora tapi keislaman begitu Mas mohon bisa dibincangkan lagi supaya tidak 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 aneh sebagai dua sisi apa dua sisi skop yang sama supaya tidak berbeda secara itu hal lain tentang bagaimana mendapatkan artikel yang 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 fine begitu kalau kemudian artikel jurnal anda itu belum terlalu belum terlalu belum terlalu kalau apa jurnal Anda belum punya skop yang yang jelas atau belum punya presisi yang yang terlalu baik maka biasanya artikel-artikel yang masuk ke Anda juga belum terlalu baik oke oke maka di sini perlunya Anda untuk betul-betul memangkinkan banyak artikel yang dicantumkan dalam satu terbitan ya supaya Anda betul-betul bisa fokus kepada artikel itu dengan baik ya nah pentingnya editor untuk untuk bisa betul memilih artikel ini menjadi penting sekali karena editor yang bertanggung jawab atau yang yang betul-betul memenuhi apa yang betul-betul diharapkan betul untuk mampu memilih artikel yang baik reviewer dari luar negeri itu biasanya kan jadi reviewer itu dia dapat dikatakan sebagai orang yang yang tidak akan tidak akan diserai dari hal yang sangat sangat-sangat sepele begitu ya karena artikel yang dari reviewer yang dari luar negeri itu lebih dicantumkan dalam lebih difokuskan dalam memberikan kata final ya atau tidak dan seperti itu pengalaman saya ketika dulu kita betul-betul menggunakan reviewer luar negeri itu itu bisa menjadi penentu apakah satu artikel itu bisa dimasukkan di publis atau tidak sementara kita di sini itu pada ada pro and contra itu satu artikel yang satu dia setuju yang satu tidak terlalu setuju maka kemudian itu kita serahkan pada reviewer di luar negeri untuk memberikan jalan 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 apa yang memberikan keputusan apakah bisa terima atau tidak begitu nah untuk itu saya sekalian ini penting sekali nah persoalan yang ketika kita mencari reviewer dari luar negeri itu memang pengalaman kita di Jamiah itu memang lebih kepada kedekatan kita dengan seseorang tersebut nah kita biasanya kan punya teman punya kolega punya profesor di luar negeri nah itu bisa kita didekati untuk menjadi menjadi reviewer kita bagus tadi katakan Sabtoni bahwa sebetulnya Anda harus terus punya program untuk memasukkan orang luar negeri masuk ke dalam jurnal Anda itu misalnya Anda tidak usah harus membatasi karena berapapun akan lebih baik berapapun akan lebih baik jadi misalnya setiap tahun dua orang dua orang misalnya setiap tahun tambah dua orang berarti matahun ada sepuluh orang nah seperti itu jadi satu sisi Anda punya punya apa punya tambah nilai ya Anda dengan semakin banyaknya pembicara di luar negeri Anda juga bisa belajar dari sana mas gitu ya sekarang demikian ya terima kasih Prof Rano cara umum teman-teman sekalian saya ingin menambahkan bahwa yang pertama dari Adabiyah tadi ya kalau model Imrat ya kalau memang modelnya Imrat ya silahkan dilanjutkan tidak ada masalah dengan model itu karena model itu kan selingkung ya selingkung gaya selingkung itu ya asalkan konsisten diterapkan tidak ada masalah ya kalau memang Imrat ya berarti ada introduction method research and discussion dari situ kan sudah jelas itu alurnya tidak perlu harus dirubah atau diganti tetapi tolong kalau memang modelnya begitu berarti semua artikannya juga harus begitu kemudian tentang book review itu sebenarnya adalah apa namanya media sosialisasi yang cukup cukup bagus ya ketika kita bisa kalau memang bisa bisa menangani rubrik book review di jurnal kita model-model book review ada yang model artikel artinya bisa ditulis antara 6 sampai 10 halaman tapi juga ada yang hanya satu halaman bahkan ada yang cuma 2-3 paragraf itu model book review tetapi itu kalau memang ada yang bisa menangani book review seperti itu akan sangat bagus karena yang namanya book review berarti kan diutamakan untuk mempromosikan sebenarnya buku-buku baru nah ketika buku baru itu juga terpromosikan oleh orang lain maka jurnal yang mereview pun sebenarnya juga ikut terangkat artinya di situ book review itu semata-mata untuk media promosi tidak sekadar untuk menulis artikel saja tapi kalau itu kemudian di model artikel itu juga sangat bagus artinya itu juga termasuk si table document kalau nanti di skopuskan itu juga termasuk artikel yang bisa dikutip kalau sekedar book review pendek itu biasanya tidak akan dikutip orang tetapi itu akan dideteksi sebagai faktor-faktor yang akan memasukkan artikel jurnal-jurnal kita dalam radar internasional skopus itu tidak hanya book review tapi juga termasuk artikel review jadi artikel itu juga bisa menjadi artikel review nah kalau artikel kita itu mereview artikel orang kan itu itu juga meskipun nilainya di bawah di bawah lebih lebih nilainya lebih rendah daripada artikel umum tapi artikel review itu juga juga biasa ada di dalam jurnal-jurnal atau bahkan kalau memungkinkan kita tulis artikel review itu kemudian kita kirimkan ke jurnal lain yang memiliki seksion sebagai artikel review atau jurnal review itu juga media untuk lebih mensosialisasikan jurnal kita saya kira tidak ada masalah kalau memang kita mau dan bisa menangani seksion dari jurnal kita tidak semata-mata artikel murni tetapi juga book review atau artikel review atau bahkan jurnal review itu itu sangat bagus kalau memang bisa menangani itu itu dari saya nah terkait dengan adab ya saya kira begitu kalau untuk humanitis atau istri tadi saya sepakat dengan saya tidak memulami dan Afkaruna bagus ya yang lain yang saya melihat ketika ada podcast untuk bedah artikel ini sama dengan tadi itu namanya sosialisasi harus dilakukan sebanyak mungkin termasuk ke media sosial media sosial nah kalau memang harus dalam bentuk podcast atau ulasan singkat di IG atau ulasan singkat di FB yang lain-lain saya kira itu bisa dimasifkan jadi tidak hanya sekedar podcast YouTube tapi itu salah satu media untuk promosi saya kira sangat bagus itu bisa diintensifkan karena itu untuk menarik orang tidak sekedar melihat dari promosi tradisional tetapi juga promosi-promosi yang medianya lebih berkembang lagi bahkan kalau perlu bisa ditingkatkan tidak hanya dibedah secara visual audio audio visual tapi juga mungkin bisa ditulis menjadi artikel review yang bisa dikirimkan ke tempat lain gitu kemudian yang lain-lain saya kira sama saja ya kendalanya secara umum begitu kemudian al-adfal ya tidak ada masalah saya kira kalau memang sudah publik dalam bahasa Inggris juga yang lain-lain tadi sudah mulai wafil dalam bahasa Inggris tolong mungkin bahasa Inggrisnya yang bisa ditingkatkan karena kelemahan kita selama ini kebanyakan adalah bahasa kemudian yang lain-lain Alfalah tadi misalnya mengatakan bahwasannya CV-nya baru mencantumkan ediskopus sekali lagi saya katakan kepada bapak-bapak dan teman-teman semuanya bahwa itu sebenarnya adalah ide dari Arjuna ide dari Arjuna bahwasannya untuk mencantumkan itu kan biar asesor Arjuna itu mengudahkan jadi saya ingin mereka minta semua orang yang terlibat itu di list kalau skopus saya kira tidak terlalu mengharuskan itu jurnal internasional juga tidak terlalu mengharuskan itu tetapi kalau dengan mencantumkan skopus ID skopus kemudian targetnya adalah di indeks di skopus saya kira juga tidak masalah siapa tahu orang skopus lebih apresiasi lebih memberikan apresiasi ketika ternyata jurnal jendengan sudah melibatkan banyak orang orang yang sudah banyak menulis skopus misalnya saya kira begitu secara umum dari yang lain-lain istimewa misalnya saya kira juga sama saja masalahnya umum begitu biota dua siap berikutnya sudah banyak saya kira sudah cukup bagus minimal targetnya sinta satu tapi target sinta dan skopus itu dua hal yang berbeda artinya ketika jendengan men-targetkan sinta alurnya adalah alur arjuna itu penilaiannya kalau targetnya adalah skopus maka disini ada hal-hal yang tidak tidak linier jadi sinta satu itu tidak otomatis kemudian tinggal satu langkah lagi menjadi skopus karena itu dua hal yang berbeda mungkin nanti kita akan bisa bicarakan di waktu yang lain karena waktunya sudah melepat sekali ini untuk cendekia bagus sudah mulai bahasa inggris sejak 2018 diupayakan ke skopus cuman seleksinya untuk seleksinya tidak kalau saya tidak semata patah menyandarkan kepada turnitin yang 20% oke itu salah satu tapi jangan semata-mata itu ketika melakukan seleksi mestinya juga kita melihat kualitas naskah secara umum karena kalau turnitin 20% itu kan itu similarity 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 is not plagiarism indikator itu hanya satu dari indikasi plagiasi artinya ketika kita bicara similarity itu kita pakai turnitin tapi kalau kita bicara cara plagiasi itu logikanya berbedaan kita akan bisa mendeteksi plagiasi itu dari rasa bahasa di paragraf-paragraf dalam artikel itu kita sangat mudah sebenarnya ketika kita sudah sangat sering membaca tulisan orang yang belum publis itu kalau sudah publis itu sudah ada setuan editor biasanya sudah berbeda ketika kita belum publis itu kita membacanya ada apa ya naik turunnya paragraf bahasa yang dipakai itu rasa bahasa yang dipakai itu juga akan mengindikasikan bahwasanya disana ada indikasi-indikasi plagiasi jadi meskipun turnitinnya tidak mendeteksi itu kita sebenarnya secara manusiawi bisa mendeteksinya kenapa saya katakan begitu karena turnitin itu sekali lagi bicara mesin mesin itu similarity similarity itu sekolah diganti madrasah saja sudah tidak similar kan gitu siswa diganti murid saja sudah tidak similar itu itu turnitin karena turnitin itu untuk seperti itu jadi kalau sudah kata fiksinya ganti meskipun sinonim itu tetap dianggap tidak similar itu sedangkan manusia akan tahu itu similar jadi begitu saya kira untuk usaha-usaha mencari editor dari luar negeri bisa ditingkatkan lagi kemudian referensinya dari skopo juga sudah bisa ditingkatkan lagi yang saya tidak kurang kurang bisa memahami adalah ketika memilih diferensiasi tadi ya pendidikan dan kemasyarakatan ini saya agak rancu nanti mungkin bisa dilebih dipilih kira-kira diferensiasi dari cendekia ini ke pendidikan atau pendidikan kemasyarakatan atau kemasyarakatan yang berpendidikan jadi itu kalau saya melihatnya kalau itu ada dua hal yang berbeda kayak seperti ini sebenarnya sama dengan ada biah tadi kita itu terjebak kepada nomenklatur kita karena tujuan membuat jurnal itu untuk mengakomodasi kepentingan internal kita sehingga ketika jurnal itu diterbitkan oleh adab dan humaniora ya skopnya menjadi humanitis dan istimewa karena ingin mengakomodasi itu padahal sebenarnya tidak begitu kalau seperti itu kan menjadi rancu termasuk cendekia ini pendidikan dan kemasyarakatan itu kan agak rancu nah mungkin itu perlu dipertimbangkan saya kira dari saya begitu dulu kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan sedikit ya ini waktunya sudah jam 21 kurang 1 menit di komputer saya saya kira begitu dari Prof. Rato mungkin ada tambahan itu dari makalah dari powerpoint yang saya berikan kepada Anda itu tolong dibaca itu hanya untuk Anda sendiri besok ada pertanyaan-pertanyaan apa bisa ditanyakan pada waktu hari tubuh depan waktu kita juga jurnal lagi saya ingin untuk ke depan itu kita sudah mulai bicara tentang how to edit itu ya how to edit the article sehingga apa nanti mungkin kita akan kasihkan kepada Anda satu contoh artikel yang silahkan kemudian Anda untuk mengeditnya atau bagaimana begitu yang yang bisa menjadi contoh kita sekarang demikian yuk langsung ditutup langsung kita tutup ya oke bapak-bapak ibu-ibu udah jam 9 terima kasih saatnya terima kasih sekali atas segala perhatiannya memaaf ada kekurangan ya ini tadi tempat saya itu mati-mati terus ya mohon maaf bila ada kekurangan saya dan hari kita akhiri dengan baca Alhamdulillah Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum wabarakatuh terima kasih bapak-bapak terima kasih bapak-bapak terima kasih terima kasih berkak-bapak